Hai pengeroyokan ini dilakukan oleh para supporter diduga dari ya jadi dapat saya sampaikan bahwa benar memang kemarin tanggal 23 September 2024 ya sekitar pukul 17.30 telah terjadi tindak pidana kekerasan ya berupa penganiayaan secara bersama-sama atau yang kita kenal dengan pengeroyokan ini dilakukan oleh para supporter diduga dari Bumoto dari Persib yang dilakukan terhadap steward security officer atau petugas keamanan pertandingan setelah kejadian setelah pelaksanaan pertandingan laga antara Persib dan Persija berakhir jadi setelah pertandingan ini berakhir kemudian terjadi salah paham sehingga terjadi tindak pidana kekerasan terhadap beberapa siwat ada kurang lebih lebih dari empat korban kejadian ini sudah dilaporkan ke Poresta Bandung kejadian terkait dengan tindak pidana kekerasan yang terjadi di stadion Sijalak Harupat kemudian tentu akan kami lakukan upaya proses hukum proses pendidikan sudah dimulai kami sudah mulai mengumpulkan alat bukti yang ada barang bukti yang ada kami akan melakukan pemeriksaan terkait dengan CCTV baik yang ada di stadion Sijalak Harupat sendiri maupun CCTV yang membackup jalannya pertandingan yaitu CCTV dari bidang TIK Golda Jabara ini juga menjadi alat bukti kami nantinya yang akan mengungkap pelaku dari supporter yang diduga bobotoh dari Persija kemudian saat ini juga kami sudah mulai melakukan pemeriksaan mengambil keterangan dari para korban dan tentunya nanti kami akan melakukan pemeriksaan juga terhadap beberapa saksi yang akan segera secepat mungkin diambil keterangan dan proses hukum tentu akan kami lakukan dan kami akan memproses sesuai dengan aturan yang berlaku diantara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi kompas TV independen terpercaya